Perkenalkan, nama saya Matias Dima, Kepala Sekolah SMP Negeri Satu Komodo, Labuan Bajo. Selamat datang di SMP Negeri Satu Komodo, Labuan Bajo. Saya sudah 30 tahun berada di lembaga ini. Bagi saya, menjadi guru adalah panggilan jiwa. Dengan tugas berat sebagai Kepala Sekolah yang saya emban selama 2 tahun ini. Ini adalah bonus buat saya yang perlu saya bertanggung jawabkan. Karena jadi guru, saya merasa awet muda. Yah, kira-kira selisih umur saya dengan anak-anak nih, 3 tahun lah. Iya, Kak Pak. Ya iyalah, ya dikali 10 loh. Selamat pagi. Selamat pagi. Biarpun menjadi guru itu nikmat, tetap saja ada tantangannya. Tapi, berkat pembelajaran dan kurikulum yang terus bertransformasi, saya merasa terbantu. Halo anak-anak. Halo. Bagaimana kabar? Baik. Oke, kita mau masuk kelas, ekspresikan kebahagiaan kalian pagi hari ini. Mulai dari sini. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabar? Bagaimana kabar? Ayo, selamat menikmati. Kurikulum merdeka. Oh, Diana, bagus itu. Hal itu sangat membantu para guru dan menuntun siswa untuk mengungkapkan dan mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Jika dijalankan dengan baik dan benar, pastilah sangat membantu. Kalau dulu, guru sering menjadi naras sumber utama dalam memberikan materi pembelajaran dalam kelas dengan menerapkan metode ceramah. Dengan kurikulum merdeka, guru hanya akan menjadi fasilitator dan siswa akan semakin aktif. Dengan menjadi fasilitator, guru mampu membuat siswa menjadi siswa yang berprestasi dan santun dalam berkomunikasi. Karena kurikulum merdeka pula, kami sekolah SMP Negeri 1 Komodo mampu mengembangkan pembelajaran dengan baik. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.